Teach for Indonesia Festival 2022 telah sampai pada puncak acara. Festival yang berlangsung pada 7 hingga 11 November itu berlokasi di Food Court Anggrek Binus at Kemanggisan. Ratusan orang hadir menyambangi TFI Festival mengikuti berbagai macam perlombaan atau berbelanja ke Bud UMKM Expo Binaan TFI. Di hari penutupan ini TFI mengumumkan para pemenang lomba menyanyi tingkat A dan B dan lomba senam sehat yang diikuti oleh 34 sekolah taman anak-anak dan paut. Selain itu juga pemenang peserta video kompetisi dan podcast kompetisi hingga the most favorit UMKM. Hari ini sudah mengikuti lomba selama 5 hari ya tapi yang masuk 3 hari untuk Paut Sari Mutiara. Dan Alhamdulillah dari Sari Mutiara ini menang tiga-tiganya Alhamdulillah. Juara pertama dari kelas A, terus juara ketiga dari kelas B dan juara ketiga lagi dari kelas B lagi. Itu kegiatan senam dan menyanyi. Menurut saya sebagai pembina atau penilik PAU dan Dikmas di Kecamatan Palmerah, kegiatan TFI First ini sangat bermanfaat. Dan kami sebagai pembina sangat berterima kasih karena BINUS membuat kegiatan seperti ini. Minat anak-anak kami jadi berkembang, guru-gurunya juga sangat bersemangat. Misalnya seperti membuat alat-alat aksesorisnya untuk bernyanyi, terus juga untuk senyam. Jadi sangat memotivasi anak-anak untuk kegiatan ini. Berakhirnya TFI Festival 2022 ini diharapkan dapat mengasah dan mengeksplor bakat anak bangsa sejak usia dini. Selain itu juga TFI berharap dapat maju bersama UMKM Mitra TFI guna meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar BINUS Universiti. Dalam kegiatan ini sebenarnya terbagi menjadi tiga kegiatan besar di dalam TFI Fest ini. Yang pertama adalah UMKM Expo, yang kedua adalah Geber Himpaudi, yang ketiga itu adalah Podcast and Movie Kompetisi. Jadi sebenarnya ini merupakan ajang bagi kita untuk melihat komunitas binaan kita selama ini hasilnya seperti apa. Sehingga dari sini kita bisa melihat pendampingan apalagi yang bisa kita lakukan ke komunitas binaan kita untuk meningkatkan kompetensi dari mereka. Ya bahwa acara ini bisa menjadi istilahnya kita bilang awal mula bagi kita untuk bisa berkegiatan kembali, bisa menjadi wujud dari fostering empoweringnya BINUS, sehingga memang dengan kehadiran BINUS itu dampaknya dirasakan oleh masyarakat di sekitar kampus dan juga masyarakat umum.